Argentina, Champions of the World! Chelsea sedang tidak baik-baik saja musim ini. Mereka terdampar di peringkat ke-10 Premier League dengan hanya meraih 7 kemenangan dari 18 pertandingan. Selain itu, The Blues juga sedang terserang badai cedera. Terakhir, Raheem Sterling dan Christian Pulisic diharuskan menepi sejenak. Belum bisa diperkirakan kapan dua pemain itu bisa kembali merumput. Untuk itu, Chelsea sejauh ini merupakan klub Liga Inggris yang paling sibuk sejak dibukanya bursa transfer bulan Januari ini. Mereka mencoba menafigasi ulang setelah squad terhambat oleh para pemain yang cedera dan memiliki performa yang buruk. Didatangkanlah beberapa nama pemain baru ke Stamford Bridge seperti Benoit Badiochel, Beck berbakat asal AS Monaco, kemudian juga David Fovana dan Andres Santos. Terakhir, Chelsea melakukan langkah tak terduga dengan mendatangkan Huau Felix dari Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman. Kedatangan bintang muda asal Portugal ini pun digadang-gadang akan langsung memberikan perubahan ke London Biru. Sebenarnya, tidak hanya Chelsea yang mengincar Felix di bursa transfer musim ini. Melainkan Arsenal dan Manchester United pun ingin mendapatkan jasa pemain berusia 23 tahun itu. Tapi hanya Chelsea yang mampu membayar 11 juta euro ditambah dengan 100 persen gaji. Hanya sebagai pemain pinjaman sampai sisa musim ini. Pelatih Chelsea, Graham Potter mengatakan bahwa Felix adalah pemain yang tepat untuk Chelsea saat ini. Harapannya adalah bahwa Felix yang serba bisa, mampu untuk membuka ruang bagi para penyerang The Blues, bukan sebagai pencetak gol utama. Dia pemain yang berkualitas. Dia bisa membuat perbedaan di lini depan squad. Dia masih muda, tapi sudah memiliki banyak sekali pengalaman yang bagus. Dia adalah pemain muda berkualitas yang membuat semua orang bersemangat. Huau Felix juga memberikan komentarnya terkait transfer ini. Ia yakin bahwa dirinya bisa membantu kondisi Chelsea saat ini. Chelsea adalah salah satu tim terhebat di dunia dan saya berharap mampu membantu tim dalam mencapai tujuan mereka. Jadi saya sangat-sangat senang berada di sini dan sangat bersemangat untuk melakukannya. Tidak butuh waktu lama bagi Chelsea untuk menurunkan Huau Felix. Ia pun langsung dijadikan starter di pertandingan melawan rival satu kota, Fulham. Sayangnya debut Felix tidak sesuai dengan harapan. Chelsea malah keok di kandang The Cottagers dengan skor 2-1. Gol pertama dicetak oleh mantan pemain mereka, Willian, di menit ke-25. Chelsea tidak bisa membalasnya sampai babak pertama berakhir. Masuk 2 menit di babak kedua, The Blues mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Calido Colibali. Belum genap satu jam debutnya dimulai, Huau Felix malah mempersingkat laga pertamanya itu. Ia melakukan tekel keras ke kaki Kenny Tate. Wasit pun tanpa ragu mengeluarkan kartu merah dan mengusir Felix keluar lapangan. Ini bakal jadi mimpi buruk yang menghantui Felix selama ia di ladan. Untuk memperparah keadaan, Chelsea yang bermain dengan 10 orang kembali ke bobolan. Carlos Vinicius yang menggantikan peran Mitrovic yang sedang diskors mencetak gol di menit ke-73. Gol tersebut menyegak keunggulan Fulham atas Chelsea. Sampai peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta. Keadaan Chelsea tidak akan jadi lebih buruk lagi dari ini. Mereka semakin terpuruk di Premier League. Dan rekrutan anyar mereka, Huau Felix yang didatangkan dengan harga mahal malah kena larangan bermain di tiga pertandingan karena kartu merahnya itu. Artinya, Felix hanya akan bisa bermain untuk Chelsea di 17 pertandingan Premier League sebelum masa pinjamannya habis. Ini sungguh disayangkan bagi kedua belah pihak. Bergabung bersama Chelsea seharusnya juga bisa menjadi kesempatan kedua untuk Felix. Setelah ia jarang dimainkan sebagai starter di Atletico Madrid, bergabung dengan Chelsea bisa membuktikan bahwa dirinya masih layak sebagai pemain utama. Terima kasih telah menonton!